Welcome to the Paxic Sebelum kita memulakan video kita, kita ingin melihatkan anda semua dengan hape Infinix GT 10 Pro Hape ini mempunyai 16GB of RAM iaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta Rp600,000 benchmark dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, Kereta, Seterusnya, COD, PUBG dan pelbagai lagi serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya Rp3,000,000 yaitu Rp1,000, dapatkannya di toko-toko yang berdekatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam The Paxic East dan juga Arli Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sihat selalu ya guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Paxic, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus menemukan Cine ini sehingga ke hari ini dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Paxic kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat guys untuk kali ini guys kita bakal melihat daripada channelnya Sejarah Alternatif yang mana dia memberikan kita satu judul yang sangat luar biasa juga yang mana bagaimana jika bulan anda tidak pernah menjadi Indonesia ini cuma bagaimana ya, ini maksudnya itu pertanyaannya itu bagaimana jika Belanda tidak pernah menjajah Indonesia apa akan jadi dengan Indonesia gimana penyebaran komunitas di Indonesia ketika itu jika Belanda tidak pernah menjajah Indonesia jadi itu buatkan kemana-mana saran juga karena kita tahu ya dalam realitas ini Nusantara berkembang menjadi negara yang modern bertahalat dengan kekayaan budaya dan perdagangan internasional yang sangat-sangat pesat ya guys ya nah, tapi tanpa penjajahan hubungan budaya dan dagang berkembang membutuhkan identitas Indonesia yang sangat kuat ya meskipun dengan bertantangan persatuan Indonesia dipengaruhi pertumbuhan ekonomi dan gerakan nasionalis yang lebih awal mengatasi perbedaan dan semangat persatuan pertualangan ini memperlihatkan betapa berbedanya sejarah Indonesia dari dalam realitas yang berbeda jadi guys, buatkan kita penasaran yes, jadi gak perlu basa-basi kita bakal lihat dalam 3, 2, 1, 1, go Pernahkah kamu berpikir apa yang akan terjadi jika suatu saat dulu Belanda tidak pernah menjajah Indonesia? Bayangkan dunia yang berbeda cerita yang tak terduga semua karena satu pilihan berbeda di masa lalu nah, dalam video ini kita akan menggali lebih dalam tentang apa yang mungkin terjadi jika Belanda tidak pernah menjajah Indonesia jadi, jangan lewatkan petualangan sejarah yang menarik ini sampai akhir ya sebelum kita memulai petualangan mari kita melihat latar belakang cerita ini di masa lalu, kepulauan Nusantara telah dihuni oleh kerajaan-kerajaan maju seperti Sriwijaya dan Majapahit menciptakan budaya yang kaya dan perdagangan yang berkembang namun, datangnya Belanda pada abad ke-16 membawa penjajahan dan perubahan besar tetapi, bayangkan jika Belanda membuat pilihan berbeda bagaimana hal itu akan memengaruhi jalan sejarah Indonesia? perkembangan Indonesia abad ke-19 dalam kenyataan alternatif ini mungkin kita akan melihat kerajaan-kerajaan Nusantara yang terus tumbuh dan bertransformasi menjadi negara-negara modern yang berdaulat di kepulauan ini mungkin saja kekayaan budaya dan sumber daya alam Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan perdagangan internasional yang makmur di seluruh Nusantara kemungkinan pula teknologi dan ilmu pengetahuan akan berkembang lebih cepat membawa perubahan dramatis dalam bidang pertanian industri, dan komunikasi namun, tak lupa bahwa setiap perubahan juga membawa tantangan mungkin Indonesia harus menghadapi persaingan sengit antar negara di kawasan ini serta mengelola dinamika internal yang semakin kompleks Pertemuan Budaya dan Identitas Indonesia tanpa pengaruh penjajahan mungkin kerajaan-kerajaan dan komunitas-komunitas di Nusantara akan lebih bebas untuk menjalin hubungan dagang dan budaya dengan bangsa-bangsa lain di Asia Timur Tengah, dan Eropa potensi pertukaran pengetahuan dan tradisi akan menciptakan identitas Indonesia yang lebih kuat dan beragam dengan kekayaan budaya yang tak terbatas namun, pertemuan budaya juga dapat membawa konflik dan tantangan dalam mengelola keragaman Bagaimana Indonesia akan mengatasi perbedaan-perbedaan ini dan mengembangkan identitas nasional yang unik? Dalam dunia ini kita mungkin akan melihat kerjasama lintas budaya yang kokoh dan mendorong harmoni di tengah keragaman Persatuan Indonesia Bab ketiga membawa kita kepada perubahan geopolitik dan bagaimana Indonesia akan bersatu untuk menjadi sebuah negara Tanpa campur tangan Belanda Indonesia mungkin akan mengalami proses persatuan yang berbeda Kekuatan ekonomi dan budaya yang berkembang pesat bisa menjadi katalis untuk menggerakkan proses ini Mungkin kerajaan-kerajaan dan komunitas-komunitas di seluruh Kepulauan Nusantara akan merasakan pentingnya bersatu untuk menghadapi tantangan eksternal dan memanfaatkan potensi bersama Mungkin pergerakan nasionalis Indonesia akan terbentuk lebih awal dengan pemimpin-pemimpin yang memimpin perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia mungkin akan mengalami periode perundingan dan konflik namun pada akhirnya semangat persatuan akan mengatasi perbedaan Dan begitulah kita telah menjelajahi dunia alternatif yang menarik dari apa yang mungkin terjadi jika Belanda tidak pernah menjajah Indonesia Dari perkembangan budaya hingga perjuangan kemerdekaan kita melihat betapa berbedanya sejarah Indonesia dalam kenyataan yang berbeda Tapi ingatlah sejarah kita yang sebenarnya membentuk siapa kita sekarang dan kita bisa belajar banyak dari perjalanan masa lalu Jangan lupa berbagi pikiranmu di kolom komentar tekan tombol like dan jangan lupa subscribe channel kami untuk video menarik lainnya Siap, siap Terima kasih buat sejarah alternatif karena ini memberikan kita satu penasaran ataupun satu informatif yang terbaru bagaimana jika Belanda tidak pernah menjajah Indonesia dan apa yang berlaku prosnya, consnya juga dimana itu yang berlaku guys kalau kita lihat disini kalau tidak ada penjajahan juga pastinya ekonomi kalau kita lihat kan dari zaman Majapahit perubahan maksudnya kekal ekonomi sedia ada itu di bawah sehingga ke hari ini memang luar biasa guys Masya Allah ini kalau kita lihat ini kita memang bukan bisa bahas cuma bisa dengarin saja guys ya karena ini adalah sejarahnya dan juga ini jika jika aja gitu sebab kita tahu kita tahu Indonesia itu memang sudah kaya sebelum dijajah lagi ya sangat-sangat kaya ekonominya sumber alamnya adatnya wah memang sangat luar biasa guys jadi bagaimana menurut kalian ya kita tidak mau bahas tentang ini kalian bisa komen di kolom komentar ya seperti biasa kita pengen baca nih guys apa pendapat kalian jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya betul-betul itu sebetulnya kami berdua sekian kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi just komen di bawah dan insya Allah kalian terima kasih terbaik untuk menyaksikan video-video anda mungkin itu saja untuk kali ini see you for the next video besar selamat menikmati